Pelaku menggunakan kendaraan berpelat merah, apa kira-kira motif yang bisa ditangkap dari pelaku ini menggunakan mobil pelat merah yang mungkin juga itu adalah palsu? Ya kalau kita lihat secara awam, mungkin karena memang sudah merencanakan akan mendatangi rumah dinas, seperti itu modus operatika cukup banyak, jadi bisa dilakukan penyamparan supaya tidak terlalu mencolok. Artinya pada saat ada mobil pelat merah, berarti di rumah dinas, karena pasti asumsi masyarakat yang melintas, oh ini berarti mungkin memang ada keperluan ke dinasan. Nah ini tentunya menjadi suatu kuas padaan yang sekarang ini penuh disawas padai, bahwa kelompok-kelompok pelaku kejahatan ternyata sudah mengkodifikasi berbagai macam bonus operandi, sehingga mereka dapat pelacakan asinya. Seperti contohnya mungkin ada kejadian pencurian juga di rumah sosok atau di rumah-rumah di tempat duniaan masyarakat, kemungkinan dia menggunakan mobil box seolah-olah tindahan barang ternyata sudah mengangkut barang curian. Atau mungkin misalnya menyaman menjadi ojek online atau pengantaran mobil-mobil yang kira-kira seperti demikian, ternyata itu hanya pengelambuan. Jadi sebetulnya motif atau modus operandi ini banyak tergantung dari sasaran atau target yang ini dituju.